Hai selamat sore semoga kabarnya baik-baik saja di video kali ini saya akan membuat tips atau sedikit tutorial cara menangani pintu mobil atau khususnya ini Suzuki Splash yang punya saya yang tidak bisa dibuka dari dalam walaupun ini locknya sudah dibuka seperti itu nggak bisa juga dibuka tetapi kalau dibuka dia dari luar itu bisa normal nah seperti ini kalau dia dibuka dari luar itu dia normal tanpa hambatan dan pada kasus pintu mobil saya ini ternyata cailoknya itu terkunci jadi otomatis dari dalam dan tidak bisa dibuka jadi itu posisikan cailoknya itu ke posisi free atau tidak mengunci seperti ini tinggal digeser saja dan sekarang saya akan coba buka lagi dari dalam nah disini ternyata permasalahannya simpel sekali cuma itu cailoknya aja yang ke posisi pengunci jadi itu tidak bisa dibuka pintunya dari dalam kalau dari luar itu normal seperti biasa baik sedikit itu aja tips atau tutorial cara mengatasi pintu mobil yang terkunci dan dan tak bisa dibuka dari dalam jangan lupa subscribe channel saya Dewan like share and comment semoga video-video saya selalu bermanfaat salam dari Bali